Ratusan perempuan berkebaya dari Menteri, Model Profesional hingga Artis dan Jurnalis Wanita melakukan asli catwalk di depan Istana Presiden Jakarta dalam ajang Istana Berkebaya. Komunitas Perempuan Berkebaya Indonesia mengingatkan walau kebaya didaftarkan bersama empat negara lainnya ke UNESCO, sejarah kebaya ada di Indonesia. Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia Rahmi Hidayati mengapresiasi gelaran Istana Berkebaya yang memamerkan kebaya sebagai karakter bangsa dengan konsep yang menarik. Tidak hanya para model profesional, menteri hingga jurnalis wanita yang melakukan aksi catwalk dengan busana kebaya di depan Istana Kepresidenan, para duta besar wanita dan istri duta besar negara sahabat pun turut mengenakan kebaya encim khas Betawi. Rahmi mengingatkan walaupun Indonesia telah mendaftarkan kebaya ke UNESCO dalam bentuk joint nomination bersama empat negara di Asia Tenggara lainnya, sejarah kebaya berasal dari Indonesia. Soal UNESCO, UNESCO itu kan sekarang kita mendaftarkan dengan joint nomination, artinya bukan cuma Indonesia tapi kita dengan Malaysia, Singapura, Brunei dan Thailand, berlima dengan Indonesia. Nah dunia harus tahu bahwa sejarahnya kebaya ada di Indonesia, bahwa negara lain mendaftarkan ke UNESCO itu memang mereka berhak selama mereka bisa menunjukkan 20 tahun mereka ikutan berkebaya, tapi dunia harus tahu bahwa sejarahnya ada di negeri kita. Dan untuk itu pun memang perlu nih perempuan-perempuan Indonesia ini, gak cuma di sini kita berkebaya, ketika kita punya kesempatan keluar negeri, ayo dong kebayaan juga. Jadi dunia akan tahu gitu, paling enggak akan ada yang bertanya, ini dari mana sih, kok bajunya agak-agak beda modelnya. Kita jelasin ini di Indonesia nih, gitu.